Intro Warga Kabupaten Seralangun dihebukkan dengan adanya pembacokan kakak ipar beradi di tempat kejadian desa Sukajadi kecamatan Batin 8 hingga mengalami tewas di tempat Camat Batin 8 Ahyar Mubarok menjelaskan kronologis kejadian pada hari Rabu 28 April 2021 terjadi perselisihan antara Susi istri dari Suparno korban dengan Badri pelaku kakak kandung dari Susi di desa Tanjung selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei pukul 8 waktu Indonesia Barat Badri merasa tidak senang terhadap Susi dan suaminya Suparno kemudian Badri dengan membawa sepilah golok dari desa Tanjung langsung menghampiri Suparno di rumah bapak Suparmin desa Sukajadi dengan langsung melakukan pembajokan terhadap Suparno di bagian tangan sebelah kanan kepala sebelah kiri dan leher bagian kiri sehingga Suparno jatuh dan tewas di tempat adapun pembajokan tersebut diduga terjadi akibat permasalahan pembagian harta warisan milik kedua orang tuanya selanjutnya korban dilarikan ke pukesmas terdekat yaitu Limbur Termbesi untuk dilakukan penjahitan pada luka-luka tersebut lalu korban dibawa pulang ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman untuk pelaku sendiri atas nama Badri sudah diamankan oleh pihak kepolisian proses batin 8 dan langsung dikirim ke Mapores Sarolangun untuk menjalani hukumannya tersebut dari Kabupaten Sarolangun kemudian Jambi terkini melaporkan ini kejadiannya seperti apa sekitar pukul berapa kejadian berapa orang pak ini korban korban satu orang pada pelakunya satu orang atas nama siapa bro atas nama pelaku berapa sempat umur puluh tahun dan berkata pada tempat di umum di amin sepuluh tahun warganya sedang uli bisa ceritakan dikit kronologisnya pak sesuai informasi dari pakaian bangga bahwa memang kurisri dari korban kemudian memimpinan kemudian terlebih pahkrisno dan gila obat adalah stepping sehingga setelah berlaku yang ingin dan kira-kira kemudiannya dikira-kira nah kita sudah berapa lama pelakunya dikira-kira dan dengan korban kita sudah berjalan-jalan kita sudah berjalan dari saksi mata yang ada di tempat terima kasih